Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ketemu lagi dalam lanjutan kuliah imunologi sebelumnya untuk materi yang terakhir kita sempat ada materi yang kita skip waktu itu karena ada terkendala dengan jaringan waktu itu kita coba untuk menggunakan vimid milik maulana malik ibrahim tetapi banyak kendalanya sehingga waktu itu harusnya saya ingin menyampaikan tentang imunologi infeksi namun dalam hal ini insya Allah nanti itu kita akan letakkan di bagian sedikit di akhir karena mengingat imunologi infeksi ini hampir merupakan rangkuman dari apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai dengan akhir jadi yang ingin saya terangkan untuk hari ini adalah materi tentang antigen imunogen sebagian sudah sempat saya terangkan ketika kita membahas tentang kuliah antibody namun dalam hal ini nanti akan ada hal yang baru yang ingin saya perdalam yakni yang kita sebut dengan MHC atau major histocompatibility complex langsung saja kita ikuti kuliahnya nah ini adalah materi kita pada hari ini yakni apa itu ikatan antigen antibody kalau kita sudah pelajari tentu saja ketika kita membahas antigen nanti akan lebih mudah selain itu ada juga istilah-istilah berikut ya antigen imunogen antigen presenting khususnya dalam hal ini melibatkan molekul-molekul MHC atau major histocompatibility complex yang pertama adalah saya ingin mereview apa itu imunogen dan apa itu antigen yang pertama adalah imunogen imunogen ini secara pengertian adalah stimulus yang menghasilkan respon imun jadi apapun yang bisa menyebabkan terjadinya respon imun baik humoral maupun self-mediated imun respon itu kita sebut sebagai imunogen imunogen ini macam-macam salah satunya adalah antigen antigen itu adalah segala substrat segala zat yang dapat berikatan secara spesifik dengan antibody atau dengan reseptor sel T jadi yang bisa kita bahas bahwa disini adalah antigen adalah yang bisa berikatan secara spesifik dengan antibody ataupun dikenali oleh reseptor sel T sedangkan imunogen adalah apapun yang bisa mengakibatkan aktifasi sistem imun baik humoral maupun seluler sehingga sehingga yang penting disini adalah semua imunogen pasti antigen tetapi tidak selalu antigen itu mampu menjadi imunogen artinya apa bahwasannya antigen pun ketika berikatan dengan antibody maupun dengan reseptor tel A maupun dengan reseptor sel T itu belum tentu mampu mengakibatkan respon imun jadi hanya menempel saja tidak sampai mengakibatkan aktifasi sistem imun contohnya apa misalkan beberapa molekul kecil yang kita sebutkan hapten hapten ini adalah suatu peptida jadi hak mirip dengan protein hanya saja rantainya sangat kecil sehingga hapten sendiri ini tidak mampu bersifat imunogen non-imunogenik namun hapten ini ketika dia mampu berikatan dengan apa namanya molekul-molekul lain yang bisa mengaktifkannya sehingga dia bersifat imunogen maka itu yang baru disebutkan imunogen jadi ini coba kita lihat lagi hapten ini hapten adalah low molecular weight molecule biasanya peptida peptida ukuran lantai kecil lantai pendek yang bisa imunogenik dengan cara conjugation atau berikatan dengan carrier tertentu biasanya bisa dia mengikat apa namanya oligosacarida bisa juga dia mengikat ya semlemah lantai pendek yang mana ketika ikatan itu dikenali sebagai apa namanya ancaman bagi tubuh kita maka sistem imun tubuh kita akan meresponnya dengan mengaktivasi imun respon kemudian kita coba ulas kembali apa disebut epitope bahwasannya epitope itu adalah suatu bagian pada antigen yang mampu dikenali oleh atau mampu berikatan dengan bagian dari antibody misalkan kemarin kita bisa gambarkan misalkan saya punya antigen atau kemarin gambar antigen antigen merupakan suatu glikoprotein ini gliko ini protein misalkan ada beberapa portion atau beberapa bagian dari antigen tersebut yang mampu berikatan dengan molekul antibody misalkan ini yang kita sebut dengan epitope seperti yang kita pelajari kemarin epitope ada beberapa jenis jadi ada yang monopalen ada yang polipalen ada yang determinan dan lain-lain ini adalah epitope jadi dalam satu antigen tidak menutup kemungkinan mengandung banyak jenis epitope atau banyak macam epitopenya nanti akan kita bahas juga macam-macam antigen seperti apa oh iya sekali lagi kalau misalkan tadi ini adalah epitope maka bagian dari antibody yang berikatan dengan epitope ini tersebut dengan paratope ini sudah kita bahas di kuliah antibody kemarin substansi yang mampu membangkitkan respon imun ya ini lebih tepat kita definisikan sebagai imunogen atau mampu bereaksi dengan produk dari respon imun mampu bereaksi dengan produk dari misalkan mampu bereaksi dengan antibody limfosit sel T ini mungkin bisa kita artikan sebagai antigen jadi ini barangkali untuk memahami powerpoint ini kalau dibaca sendiri barangkali bisa sedikit menyesatkan tetapi saya rasa dengan diterangkan seperti ini kita bisa lebih memahami bahwasannya imunogen dan antigen itu berbeda dua hal yang berbeda antigen bisa berupa imunogen namun imunogen pasti akan berupa antigen ada dua macam antigen disini dilihat berdasarkan berdasarkan kompleksitinya jadi satu ada complete antigen ada incomplete antigen complete antigen ini dapat langsung membangkitkan respon imun yang dapat langsung berikatan dengan produk dari respon imun langsung membangkitkan respon imun sehingga bisa disebut juga dengan imunogen namun ada juga ternyata antigen yang dimana dia tidak bisa langsung membangkitkan respon imun melainkan harus berikatan dengan molekul yang lain contohnya adalah hapten tadi yang kita bahas kemudian ada juga antigen ini yang incomplete ini apabila dia berdiri sendiri dia tidak merupakan imunogen sehingga ketika dia berikatan dengan molekul lain yang dapat mengaktifasinya baru bersifat imunogen nah ini contohnya bisa menjadi imunogen bila dikonjugasi dengan protein carrier atau polimeric sintetik jadi dilihat berdasarkan kompleksitinya antigen ini dibagi menjadi dua macam complete dan incomplete ada juga dilihat dari dasarnya dari ikatannya terhadap sel T ada antigen yang bersifat dependent terhadap sel T ada yang independent maksudnya dependent itu tergantung tergantung jadi bisa dibahasakan antigen ada yang antigen tergantung terhadap sel T ada antigen yang tidak tergantung independent ini tidak tergantung 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 maksudnya apa coba kita baca satu persatu misalkan yang pertama adalah antigen yang tergantung sel T ini jadi untuk menimbulkan apa namanya reaksi antibody harus melibatkan peran dari T helper jadi coba kita ingat lagi bahwasannya sel T ini kemarin di kuliah yang kedua adaptive immune response bisa kita bagi menjadi dua klasifikasi yakni sel T sitolitik atau nama lainnya T CD ada juga sel T helper atau sel T CD4 fungsi dari sel T sitolitik tentu saja dia bersifat racun terhadap sel yang abnormal sedangkan sel T helper ini sifatnya membantu kinerja dari sel B atau membantu kinerja dari respon imun yang lain coba kita ingat ingat ketika terjadi infeksi antigen misalkan saya gambarkan disini mikroba misalkan ini terdapat antigen pertama biasanya akan di presentasikan oleh sel sel antigen presenting atau APC contohnya adalah makrofag makrofag ini biasanya dia akan mempresentasikan antigen dari si mikroba ini kepada sel T helper saya gambarkan sel T seperti ini dari sel T helper ini baru kemudian mengenali antigen tersebut yang di presentasikan oleh APC kemudian mengaktifkan sistem imun yang lain pertama barangkali aktifasi sel B imposit B barangkali juga dia mengaktifasi komplement ada juga mengaktifasi citogen citogen terkait inflamasi sehingga bisa kita golongkan antigen seperti ini yang mana dalam hal mengakibatkan imunogenik dia membutuhkan bantuan dari sel T helper ada juga antigen yang tidak tergantung terhadap sel T contohnya adalah antigen-antigen yang dapat langsung menstimulasi sel B sel B diaktifasi oleh bantuan T helper namun ada juga antigen yang langsung dapat menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibody biasanya ini terjadi pada secondary infection jadi ketika sel kita sudah memiliki memori terhadap serangan antigen tertentu maka tanpa harus melalui presenting antigen oleh APC langsung saja sel B akan berproliferasi sel B yang spesifik terhadap antigen tersebut akan berproliferasi jumlahnya untuk menghasilkan antibody melawan antigen yang sudah pernah menginfeksi tersebut ini contoh dari antigen-antigen yang tidak tergantung sel T ini adalah ada contohnya DNA RNA lipid kemudian polisacarida dan lain-lain kalau tadi pertama antigen dibagi berdasarkan kompleksitinya kemudian yang kedua berdasarkan kaitannya dengan T-cell ada juga antigen yang digolongkan berdasarkan sumbernya jadi ada antigen exogenik ada juga antigen endogenik antigen exogenik ini ya seperti yang biasa kita bahas antigen yang berdasarkan dari luar tubuh kita contohnya adalah protein-protein bakteri kemudian DNA atau RNA virus xenobiotik obat dan lain-lain sedangkan antigen endogen ini yang jarang kita bahas tapi sebenarnya juga berpengaruh jadi antigen endogen ini yang berasal dari dalam tubuh seseorang apakah ada antigen yang berasal dari tubuh sendiri kan berarti dia bisa menimbulkan sistem imun nah ini pentingnya pemahaman antara antigen dan imunogen nah keduanya ini sama-sama sekali berbeda meskipun ada yang sama tapi pengertian dari keduanya berbeda di awal tadi kita bahas bahwasannya antigen adalah apapun yang mampu berikatan dengan produk sistem imun jadi selagi dia berikatan tanpa harus memicu proses imun respon maka dia bisa kita sebut sebagai antigen contohnya apa contohnya adalah misalkan ini protein yang disintesis virus maupun juga protein yang dihasilkan oleh sel kanker jadi pertama masalah virus ini misalkan saya buat ilustrasi ini sebuah virus si virus ini kan apa namanya berasal dari luar oke misalkan kita bisa bahas dia berasal dari luar ya ini dia juga bisa ada ya virus termasuk juga sebagian tigen exogen tetapi ketika virus ini sudah masuk ya ke dalam tubuh masuk ke dalam sel kemudian dia memanipulasi proses replikasi DNA kita sehingga dipergunakan untuk mereplikasi DNA virus virus maka mau tidak mau kita bisa mengistilahkan bahwasannya kitalah yang memproduksi protein-protein atau komponen-komponen yang digunakan untuk virus dapat berreplikasi sehingga ketika ini misalkan DNA atau RNA virus yang berhasil diproduksi dengan memanfaatkan apa namanya genom kita ketika dia sudah direplikasi di apa translasikan berubah menjadi protein nah ini protein ini kan termasuk ada di dalam tubuh kita di dalam sel bahkan sehingga kita bisa golongkan sebagai antigen endogen nah ketika sistem imun tubuh kita baik maka antigen ini akan dipresentasikan oleh suatu molekul yang kita sebut dengan MHC nah dipresentasikan dia bawa keluar sel sehingga bisa dikenali oleh apa namanya respon imun tubuh kita dalam ini contohnya adalah sel T nah seperti itu nah ini kan apa namanya terjadi ikatan antara antigen dengan reseptor sel T seperti itu jadi termasuk dia apa namanya antigen endogen jadi bedanya apa dengan yang di eksogen kalau virusnya saja ini kan masih berada dari luar maka bisa dikatakan ini merupakan antigen yang berasal dari luar atau eksogenus sedangkan ketika dia sudah mampu masuk ke dalam sel penetrasi kemudian memanipulasi apa namanya materi genetik kita untuk keperluan virus tersebut maka hasil produknya contohnya adalah protein ini dalam protein virus tetapi dia diproduksi di dalam sel kita pabrik kita sehingga disebut dengan antigen endogenus ada juga sel cancer sel cancer ini juga sama sel cancer pada dasarnya merupakan sel tubuh kita sendiri namun karena abnormality dia berproliferasi melebihi dari kewajarannya sehingga protein-protein yang digunakan untuk berproliferasi secara tidak terkenal tersebut ketika dikenali oleh apa namanya sistem tubuh kita untuk menghindari hal tersebut misalkan tumor necrosis faktor atau TNR ini merupakan suatu senyawa merupakan suatu senyawa apa namanya sitokin dia bertugas untuk menghancurkan sel kanker jadi ada interaksi antara protein yang dihasilkan oleh sel kanker ini dengan produk sistem imun dalam hal ini adalah sitokin TNR maka bisa kita sebut bahwasannya protein ini adalah antigen endogen ini biasanya antigen endogen dilombak menjadi fraksi peptida yang selanjutnya diberikatan dengan MHC kelas 1 ini MHC kelas 1 contohnya nah apa itu MHC ini coba saya tampilkan lagi gambar yang pernah kita pelajari disini kan kalian lihat ya ada molekul seperti ini ada juga yang seperti ini si pengarang dalamnya adalah Apas dan Lihman menggambarkan dua molekul ini secara berbeda namun keduanya sama-sama MHC lalu apa yang membedakan yang membedakan adalah MHC ini terdiri dari dua macam satu adalah MHC kelas 1 yang dua adalah MHC kelas 2 sehingga untuk memudahkan pengarang buku ini kemudian menggambarkan ilustrasinya dengan warna dan bentuk yang berbeda yang ini adalah MHC kelas 1 yang ini adalah MHC kelas 2 apa bedanya antara kelas 1 dan kelas 2 nanti coba kita akan pelajari perlahan nah ini kan kita lihat keduanya dimiliki atau diperresentasikan oleh nah ini adalah contoh EPC makrofah mungkin ini kemudian yang ini adalah infected cell expressing microbial antigen contohnya tadi adalah cell yang diinvasi oleh virus jadi si virus ini dikenali sebagai benda asing oleh tubuh kita ada protein-protein yang dihasilkan yang bukan merupakan protein dari tubuh kita maka diperresentasikan dikeluarkan oleh MHC kelas 1 untuk dikenali selanjutnya oleh cell T dan ini adalah cell T CD8 atau cell T sitolitik karena dia langsung apa namanya bertindak cepat dengan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi tersebut menggunakan enzim-enzim pelisis masih ingat pada kali ya enzim pelisis ada granzim ada apa saja kemudian yang tadi ini adalah MHC kelas 2 MHC kelas 2 ini sama-sama mempresentasikan antigen yang didapat dari mikroba namun dalam hal ini dikenali oleh cell T CD4 atau cell T CD4 atau T helper cell T helper nantinya akan menghasilkan sitokin-sitokin yang mengaktifkan makrova mengaktifkan proses inflamasi kemudian mengaktifasi proliferasi cell T maupun cell B sehingga proses melawan antigen tersebut menjadi lebih efektif kalau misalkan dari gambar ini yang pertama ini kita bisa lihat juga ada mikroba yang langsung dikenali oleh cell B sehingga cell B akan berubah menjadi cell plasma yang akan menghasilkan antibody secara langsung tanpa bantuan cell T kalau ini tadi ada cell T helper yang di bawah ini tadi ada cell T CD8 maka disini langsung sehingga ini bisa kita sebut sebagai antigen yang cell T independen yang kedua ini adalah cell T dependen antigen saya rasa mudah dipahami kalau kita belajar satu persatu seperti ini nah sekarang sel T untuk dapat mengenalan antigen harus berinteraksi dengan cell lain contohnya dari APC APC antigen presenting cell misalnya contoh APC ini ada makrofah ada dendritic cell kemudian disini juga ada cell B yang teraktivasi karena dia menghasilkan antibody kemudian ada juga cell yang terinfeksi karena dia mampu menghasilkan apa mempresentasikan antigen jadi ini saya gambarkan misalkan APC warna hijau ini kemudian dia mempresentasikan antigen yang dikenalinya kemudian dikenalin juga oleh baru kemudian memudahkan cell T helper untuk mengenali adanya infeksi antigen tersebut nah molekul yang warna hijau ini saya atau kita sebut dengan MHC atau major histocompatibility complex major histocompatibility complex ini awalnya ditemukan di hewan coba ya kaitannya dengan pemindahan organ jadi ketika ada organ dipindah ke hewan coba kemudian terjadi penolakan maka disitu ilmuwan menemukan bahwasannya ada suatu kompleks protein yang berperan dalam proses penolakan tersebut namun lama-kelamaan setelah berkembangnya pengetahuan di bidang imunologi parlimon juga menemukan protein tersebut ada pada sistem imun manusia sehingga nama lain dari MHC ini adalah HLA atau human liquecide antigen jadi dia itu adalah awalnya dulu ya di sebelum diketahui fungsi dari si MHC atau HLA ini taunya orang cuma si protein tersebut atau si kompleks tersebut mampu berikatan dengan apa namanya sistem imun dalam tubuh kita dalam contohnya adalah T-sel reseptor jadi T-sel reseptor tadi kita tahu ya bahwasannya dia mampu mengenali antigen yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri dalam hal ini diperresentasikan oleh MHC ternyata si MHC ini bukan dikenali oleh T-sel reseptor tersebut melainkan dia membantu mengenalkan antigen yang terpapar dalam tubuh kita sehingga ilmuwan waktu itu memberi nama HLA jadi gak usah bingung ketika nanti ada istilah HLA tapi yang tetap paling populer sampai sekarang masih digunakan adalah istilah MHC baik kita coba pahami satu persatu MHC adalah suatu protein khusus yang dikode oleh gen pada suatu locus jadi awalnya sama seperti protein yang lain kita harus memahami juga proses transkripsi translasi dimana awalnya semua berhadap pada tataran gen ini adalah DNA manusia tujuan dari DNA ini adalah menyimpan informasi segala macam informasi yang diperlukan dalam kehidupan manusia salah satunya adalah sintesis protein dari DNA tersebut terdapat berbagai macam gen yang dapat diterjemahkan atau ditranskripsikan menjadi protein protein baik fungsional maupun struktural nah proses apa namanya transkripsi ini kan dari DNA menjadi RNA nah dari RNA ini yang nanti akan diterjemahkan menjadi protein proses RNA menjadi protein ini disebut dengan translasi nah jadi si MHC ini tadinya adalah suatu gen jadi ada gen MHC yang dia akan aktif ketika terjadi apa namanya infeksi oleh suatu antigen aktif kemudian dia mengkode pembentukan protein kompleks tertentu nah protein tersebut ada dua macam satu adalah MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 yang kedua nah saya coba gambarkan MHC kelas 1 ini warna hijau muda MHC kelas 2 ini hijau tua hal yang mendasarnya antara MHC kelas 1 dan kelas 2 adalah bahwasannya MHC kelas 1 ini berfungsi atau bertugas untuk memprestasikan antigen atau peptida ke sel T ke sel T CD8 atau sel T sitotoxic atau sitolitik bisa sitolitik bisa sitotoxic bisa di sel CD8 nah sedangkan yang MHC kelas 2 tugasnya untuk mempresentasikan kepada sel T CD4 atau sel T helper untuk mengingat ingat biasanya saya lebih suka ya 1 saya kalikan dengan 8 hasilnya pasti akan 8 sedangkan 2 dikalingan dengan 4 hasilnya juga 8 jadi kuncinya ada di angka 8 kadang kita suka terbalik misalkan MHC kelas 1 itu yang kaitannya dengan CD4 atau CD8 kalau kita sudah tahu MHC kelas 1 dengan CD8 maka kita juga harus tahu CD8 itu apa CD8 adalah sel kode untuk sel T sitolitik nah lebih dalam lagi apa namanya susunan dari MHC kelas 1 kelas 2 karena dua-duanya ini merupakan suatu protein kompleks kalau kita bicara dengan protein kompleks berarti satu protein protein tersebut terdiri dari banyak subunit kalau masih ingat pelajaran biokimia barangkali molokok protein ada struktur primer sekunder tertiar dan kuartinet struktur primer ya urutan asamamin asamaminonya kemudian yang struktur sekunder ini terdiri dari alpha helix dan beta sheet kemudian struktur tertiar adalah masing-masing subunit ketika masing-masing subunit tersebut bergabung menjadi satu maka itu merupakan suatu struktur kuartener yang baru bisa berfungsi si protein tersebut nah sama seperti itu yang masih maupun kelas 1 baik itu kelas 1 maupun yang kelas 2 sama-sama merupakan protein yang memiliki keempat struktur tersebut contohnya masih kelas 1 ini setelah saya coba gambarkan dalam bentuk ilustrasi yang lebih sederhana bisa dibayangkan ini adalah suatu protein jadi rantai polipeptida ini polipeptida 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 dan seterusnya protein tersebut terdiri dari tiga subunit subunit 1 alpha 1 alpha 2 dan alpha 3 apa artinya alpha disini mengacu pada struktur sekunder dari protein kalau misalkan lupa saya gambarkan di sebelah sini nah struktur sekunder protein itu ada terdiri dari alpha helix dan juga beta shape kalau alpha helix itu apabila digambarkan dalam apa namanya struktur tiga dimensinya maka dia akan membentuk suatu helix helix pilin apa istilahnya peluntiran jadi dia bentuknya terpilin seperti ini karena ada apa namanya igatan-igatan hidrogen antar apa namanya asam amino yang menyusunnya kemudian yang beta sheet dia membentuk lipatan-lipatan seperti ini seperti kertas kalau dilipat bolak-balik seperti itulah kurang lebihnya jadi misalkan kalian ada gambar seperti ini gambar struktur protein ada yang melungker-melungker kemudian ada yang apa namanya lembaran itu merupakan struktur sekunder dari protein nah sama seperti itu ternyata bahwasannya emasai kelas 1 ini terdiri dari struktur alpha baik disini supini 1 alpha supini 2 alpha supini 3 nah biasanya untuk kestabilan molekul tersebut dibantu dengan suatu molekul mikroglobulin yang disebut dengan beta 2 mikroglobulin ya jadi dibantu dengan protein yang lain untuk menstabilkan ikatan si emasai ini dengan permukaan dari sel antigen presenting sel kemudian yang emasai kelas 2 disini bedanya dengan emasai kelas 1 secara struktur dia itu terdiri dari bisa kita bagi menjadi 2 macam karena dia berasal dari 2 lokus yang berbeda dalam 1 gen jadi dia tersusun dari 4 subunit yakni alpha 1 beta 1 alpha 2 dan beta 2 sama dengan yang tadi alpha ini mengacu pada struktur sekundar protein bentuknya alpha helix sedangkan yang beta ini mengacu pada struktur sekundar protein bentuknya betasid dua molekul ini cukup stabil karena terdiri dari 2 subunit protein yang berbeda kemudian bergabung menjadi satu membentuk kompleks protein yang kita sebut dengan MHC kelas 2 atau HLA kelas 2 nah ini untuk memudahkan gambarannya dari si Abbas dan Nifman ini menggambarkan MHC kelas 1 sama seperti yang saya buat tadi dia terdiri dari satu apa namanya melukoprotein kalau MHC kelas 2 ini ada 2 melukoprotein yang bergabung menjadi satu nah jadi cara kerjanya si MHC kelas 1 ini dia bekerja biasanya untuk mengatasi antigen-antigen yang berada di dalam sel jadi sudah lanjut masuk dalam sel ini bisa disebut sebagai citosolic mikroba citosolic mikroba ini contohnya adalah virus atau mikroba atau bakteria yang sangat kecil contohnya adalah mikobacterium yang terkenal adalah DBC mikobacterium sirkulatif contohnya seperti makroba NK sel untuk mengatasi si mikroba yang sudah kadung menyusup masuk ke dalam sel sehingga disini sistem dalam tubuh kita dengan menandai adanya benda asing yang ada dalam sel tersebut maka apa namanya nukleus dalam DNA kita menginstruksikan untuk memproduksi molekul MHC kelas 1 ini molekul MHC kelas 1 ini dihasilkan kemudian dia berikatan dengan endogenus antigen dalam hal ini adalah peptida yang dihasilkan oleh apa namanya si mikroba tersebut untuk kemudian dibawa keluar dipresentasikan kepada sel TCD8 MHC kelas 1 sel TCD8 sel TCD8 dia nantinya akan menghasilkan apa namanya enzim-enzim pelisis contohnya adalah perforin gansin tujuannya untuk apa untuk membunuh sel yang terinfeksi tersebut agar tidak meninfeksi sel yang lainnya memicu juga proses necrosis dengan bantuan apa namanya sitokin-sitokin perlu inflamasi ini yang MHC kelas 1 kemudian MHC yang kelas 2 ini untuk menyikapi antigen-antigen exogenik contohnya si bakteri yang berbesar dari luar kemudian ditangkap di phagocytosis oleh apa namanya sel respon imun innate alami contohnya misalkan barangkali ini adalah baik itu dendritic cell maupun sel makrofag kemudian dicerna sampai membentuk komponen-komponennya disini juga akan dikenali oleh tubuh kita sehingga dia akan mengkode produksi dari MHC kelas 2 ini MHC kelas 2 yang sudah dihasilkan dia akan berikatan dengan antigen hasil pencernaan dari mikroba exogen atau antigen exogen kemudian dibawa juga keluar ke membran sel diperestasikan kepada sel TCD4 atau T helper sel T helper nanti ini akan mengaktifasi makrofag yang lain kemudian dia juga menghasilkan sitokin-sitokin proinflammasi kemudian dia juga meng instruksikan terjadinya proliferasi sel-sel limfosit lainnya kembali lagi saya ingatkan MHC kelas 1 dengan sel T CD8 MHC kelas 2 dengan sel T CD4 ini MHC kelas 1 urayanya tadi hampir semuanya sudah saya jelaskan di urayanya tersebut MHC kelas 1 terdapat pada hampir semua sel berinti dengan jumlah bervariasi sel berinti sehingga beberapa sel yang tidak berinti contohnya adalah eritrosit maupun spermatosulat juga memiliki inti tapi hanya pada bagian kepala sehingga hanya sedikit juga terdapat MHC memiliki inti ini ada istilah HLA jadi tidak usah memiliki HLA dengan masin ini sama antigen sasaran yang dikenali oleh limfosit T CD8 menandang MHC kelas 2 terutama dijumpai pada permukaan sel-sel imunokompeten sel-sel contohnya tadi APC makrofah monosid limfosit B juga ada limfosit T yang sudah teraktivasi juga mengekspresikan MHC kelas 2 dalam powerpoint ini juga dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi antigenisitas atau imunogenisitas dari suatu antigen pertama adalah derajat keasingan tentu saja yang non-self antigen ini akan memicu yang lebih imunogenik daripada yang self antigen justru yang self antigen ini jangan sampai sifatnya imunogenik dan ukuran molekul dan berat molekul juga mempengaruhi antigenisitas atau imunogenisitas dimana imunogen yang poten dia memiliki berat molekul lebih dari 10 ribu contohnya dia adalah hapten yang lebih kecil sehingga dia tidak terlalu imunogen bahkan tidak imunogen hapten semakin kecil semakin tidak masalah untuk tubuh kita kemudian kerumitan struktur kimiawinya semakin kompleks susunan asam amino-nya maka semakin kuat juga imunogenisitasnya konstitusi genetik contohnya misalkan polis akalida murni bersifat imunogenik bila disuntikan ke mancit atau manusia tetapi tidak imunogenik untuk marmutnya jadi kedekatan antara kerabatan antara satu spesies dan spesies yang lain itu juga akan sangat berpengaruh tentu saja kita bisa melakukan transfusi terhadap sesama manusia tentu saja jelas bahwasannya imunogenisitasnya rendah atau bahkan jarang ditemui berbeda apabila kita transfusi dengan tikus tentu saja tidak bisa karena lintas spesies itu juga termasuk pengaruh faktor faktor imunogenisitas berdasarkan konstitusi genetiknya metode masuknya antigen juga berpengaruh dosis juga semakin tinggi jelas akan semakin imunogen antigen ini banyak sekali macamnya bisa protein bisa lipoprotein bisa polisaccharide lipid sama seperti yang kita sempat bahas di gula antibody kemarin teman-teman paling kali itulah kuliah tentang antigen imunogen yang dapat saya sampaikan apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung sebutkan di kolom komentar atau bisa jawab saya secara pribadi kurang lebihnya apabila ada yang terlewat atau kurang jelas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati